PENJABAT BUPATI PINRANG Rabu, 30 Oktober 2024 Dalam sambutannya, P.J. Bupati Ahmadi Akil menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan DPRD periode 2024-2029 dan mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi pimpinan DPRD periode 2019-2024 P.J. Bupati Ahmadi Akil juga menekankan bahwa kemitraan antara pemerintah kabupaten dan DPRD bersifat check and balance di mana peran eksekutif dan legislatif saling mendukung dan mengawasi satu sama lain demi kemaslahatan masyarakat Hal ini lanjutnya, merupakan landasan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pindang P.J. Bupati Ahmadi Akil juga mengingatkan mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan pengawasan Menurutnya, ketiga fungsi tersebut adalah amanah yang dipercayakan masyarakat sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab Dirinya pun berharap, agar pimpinan DPRD yang baru segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab serta membangun komunikasi yang intensif untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, jajaran anggota DPRD Kabupaten Pindang Sekretaris Daerah Kabupaten Pindang Andi Calokerang, Staff Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, dan unsur terkait lainnya